Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan berbagi tips cara membuat karbon aktif dari batok kelapa Pertama-tama kita siapkan dulu batok kelapanya Disusun dan ditumpuk di dalam drum bekas Lalu kita bakar seperti ini Dan ketika api sudah mulai membesar Nyala api sudah mulai merata di bagian bawah drum Maka drum kita tutup dengan seng Di bagian bawah seng seperti di gambar ini, di video ini Diletakkan daun-daun pisang Biarkan api membakar seluruh batok-batok kelapa itu merata Jadi ketika kita membuat karbon aktif Dalam jumlah kecil kita juga bisa menggunakan Tong-tong bekas yang ukurannya lebih kecil Seperti di gambar berikut Setelah batok-batok kelapa itu menjadi arang dengan sempurna Maka kita dinginkan Lalu kita hancurkan kasar seperti ini Alat menghancurnya bisa menggunakan macam-macam Tapi saya lebih menggunakan yang tradisional seperti ini Dihancurkan kasar Lalu setelah arang-arang batok kelapa sudah hancur kasar Lalu kita siapkan kalsium kloridanya Arang kali ini masih belum diaktifkan Karena belum dicampur dengan cairan kalsium klorida Kalsium klorida kita dapat membelinya di toko-toko online Seperti Bukalapak ataupun Tokopedia Yang harganya tidak begitu mahal Pencampuran kalsium klorida Bubuk kalsium klorida dengan air Perbandingannya Jika 1 gelas kalsium klorida Maka dicampurkan dengan 3 gelas air Jadi Kalsium kloridanya 25% Maka airnya 75% Volumenya Lalu kita aduk Sampai merata Hati-hati ketika Kalsium klorida dicampurkan dengan air Air akan menjadi panas Jadi kita harus Sangat berhati-hati Setelah itu Cairan kalsium klorida Yang telah Tercampur dengan air Kita masukkan ke dalam Bubuk-bubuk Arang kasar Dari Batok kelapa tadi Kita campur Dan Kita tutup Selama 2x24 jam Jadi Setelah Arang itu tercampur Dengan kalsium klorida Kita tutup Rapat Dan kita biarkan Selama 2x24 jam Setelah didiamkan Selama 2x24 jam Maka Arang-arang tadi Kita tiriskan Kita tiriskan Seperti ini Lalu setelah kita tiriskan Kita jemur Arang-arang tadi Sampai benar-benar kering Maka setelah kering Inilah hasil dari Karbon Yang telah diaktifkan Jadi Disebut Karbon aktif Karena Karbon-karbon itu Telah diaktifkan Dengan Menggunakan Kalsium klorida Dan beginilah hasilnya Semoga tips kali ini Bermanfaat Dan terima kasih Wassalamualaikum Terima kasih